Pemilihan Ketua Forum Wartawan Pasir Jambu Ciwidei Rancabali atau Paciran dilaksanakan dengan secara demokrasi. Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2022, bertempat di ruangan restoran Hotel Purnama Kecamatan Ciwidei Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Pada kegiatan pemilihan saudara Lot Bahtiar Galingging atau Akrabnya di Sapa Bahtiar terpilih secara demokrasi menjadi Ketua Forum Wartawan Paciran. Peserta yang hadir ada sebanyak 23 peserta yang memiliki hak suara. Memberikan pilihan suaranya ke kotak pengungutan suara, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Ramdan, Jumat 25 Agustus 2022, mengatakan kepada beberapa awak media mengatakan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Ketua Forum Wartawan Paciran yang telah wafat. Maka Panitia pemilihan dibentuk, ujarnya, dan menjelaskan bahwa dalam pembentukan Ketua Paciran yang baru dilaksanakan secara demokrasi yang dimenangkan saudara Bahtiar. Pungkas Ramdan Ketua Panitia Pada kesempatan itu mengatakan mendukung kepada Ketua Forum Wartawan Paciran yang baru mengharapkan program-programnya ke depan lebih eksis lagi dan meminta seluruh wartawan paciran harus saling mendukung. Pungkas Ahmad Fauji Sebagai Ketua Forum Wartawan Paciran terpilih Bahtiar Galingging Jumat 25 Agustus 2022 Menyampaikan terima kasihnya kepada rekan wartawan forum paciran yang mendukungnya sebagai Ketua Forum Wartawan Paciran. Pemilihan Ketua Paciran yang baru Selamat sore kepada rekan-rekan semua kami selaku Ketua BNW Dan mendukung kepada Ketua Paciran yang baru untuk program-programnya ke depan supaya eksis lagi yang ada di paciran Mungkin dari saya selaku Ketua BNW mudah-mudahan semua paciran yang ada di khususnya yang ada di sekitaran Cewidai ini solid Tidak ada yang saling menunjukkan sama seseorang Saling mendukung siapa yang sakit kita harus semuanya sakit Begitulah mungkin dari saya saran cukup sebentar saja Ada tambahan dari Ketua Ketuan Bapak, Pak Baktia, waktu ini jadi Ketua, apa yang ingin disampaikan kepada Pemilik BNW? Saya sebagai ketua terpilih secara demokrasi, pertama mengucapkan terima kasih dulu ya kepada semua rekan-rekan saya wartawan di wilayah Paciramir, Ciwede, Pasir Jambu, Rancak, Bali. Saya ada target, berdepan kita perbaiki dulu yang namanya legalitasnya, setelah itu kita akan berupaya untuk mempersatukan satu tujuan untuk memperbaiki program daripada kegiatan jurnalis di Pacira ini berdepannya. Dan kita kalau bisa berupaya untuk mencoba kesejahteraan itu lebih baik lagi. Sekian bagian saya, kita sementara. Terima kasih. Dan sebagai target pertamanya akan menyelesaikan tentang legalitas forum wartawan Paciran dulu. Sesudah itu baru akan melangkah ke program mensejahterakan dan kedepannya kesejahteraan wartawan itu bisa lebih baik lagi. Serta berharap kebersamaan solidaritas sesama wartawan tetap terjaga. Pada kesempatan itu juga langsung dibentuk susunan kepengurusan di antaranya. Dewan Penasehat Agus Taufik dan Deden Doser. Wakil Ketua Deden Susno. Sekretaris Jajang. Bendahara Haji Iin. Devisi Pengembangan Sumber Daya Jurnalis Ramdan. Devisi Koordinasi Lapangan dan Hubungan Antar Lembaga Yanah. Devisi Ekonomi dan Teknik Sipil Indra. Devisi Dokumentasi Pemberitaan dan Kegiatan Lili. Devisi Humas Engko. Devisi Perlengkapan Balung. Devisi Kerohanian Bandi. Devisi Hukum Yayat Wawor SH. Dari Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Kontributor Berita 7. Neng Wida dan Uwus. Mengabarkan. Pembelian sendiri. Setelah Pembelian. Saya upayakan dalam minggu. Saya akan beri sini. Target kita. Yang mau. Saya sampaikan depan daripada. Para musbika. Rencana kita itu ialah. dua rekonset kita akan undang, dua rekonset kita akan undang perawannya Kepala Desa, Ormas, termasukkan tokor-tokor yaitu yang namanya forum Kepemuda Antasira kita undang karena mereka di layak kita, kita harus energi itu akan saya sampaikan, jurnalis itu bekerja memang seperti jurnalis artinya dia akan kita upayakan mengetahui mengerjakan sedikit-sedikit walaupun di dalam kesalahan, kita akan menyampaikan kedua, yang kita itu dikatakan jurnalis, kita sebedakan yang namanya apa itu lembaga, organisasi dan apa namanya PES, PES itu dia adalah penelusahaan, jurnalis kita wartawan adalah jurnalis, wartawan kita segera bukan jurnalis dan video, dan video jadi maka akan kita jurnalis itu ialah oleh pikiran selama-selama disitu nanti kita akan ada waktu sekali, sebulan atau berkumpul bagaimana sih, tulis-tulis, dan begitu walaupun kita bisa seperti senior kita, yang di sekolah atau yang di PR meniman kita, ikuti tidak semuanya sekolah itu kelas 21 terima kasih terima kasih